unit 3 my house is big kita akan memasuki unit ketiga misjelaskan dari buku paket terlebih dahulu big besar small kecil tik tebal tin tipis long panjang short pendek fat gemuk tin kurus new baru urtua beautiful cantik ugly jelek clean bersih dirty kotor atau jorok maka topik kita kali ini adalah tentang ejektif dimana kita tahu ejektif itu adalah sebagai kata sifat maka kata sifat itu fungsinya nantinya adalah menjelaskan kata benda oke nah kata benda disini adalah contohnya seperti house maka ejektifnya clean clean house artinya apakah yang bersih rumah yang bersih contoh lain big sebagai kata sifat maka bikinnya artinya besar apa yang besar contohnya big room ruangan yang besar maka contoh disini it is a big house atau sama dengan artinya the house is big ya oke atau it is a small house ini rumah yang kecil dengan kata lain kita bisa putarkan lagi jadi the house is small nah jadi ini kalau dibuat ejektif plus nounnya menjadi big house dibuat dalam kalimat menjadi it is a big house atau the house is big nah yang ini menjadi small house dalam kalimat it is a small house atau the house is small untuk menjawab pertanyaan is the mango big apakah manga itu besar apabila ya jawabannya yes it is maka the mango kita gantikan nounnya menjadi it sementara apabila jawabannya tidak is the mango big maka jawabannya no it is not oke maka disini miss akan memberikan suatu materi pelajaran kita di mana adjektif sebagai kata sifat adjektif is a word that modifies a noun to make it specific more specific artinya adalah adjektif adalah sebuah kata yang menerangkan sebuah benda untuk membuatnya lebih spesifik nah jadi disini adjektif has sinonim and antonym meaning adjektif memiliki arti sama dan lawan kata example adjektif and sinonim nah ini contohnya adjektif yang mempunyai persamaan kata contohnya big sama dengan large artinya besar artinya besar artinya besar beautiful pretty artinya cantik kemudian adjektif dan antonim artinya adjektif yang memiliki lawan kata contohnya adalah big small besar kecil seperti pada buku kita tadi long short panjang pendek clean dirty bersih kotor fat thin gemuk kurus beautiful ugly cantik atau jelek nah jadi disini adjektif always modifiers noun artinya adjektif selalu menjelaskan kata benda seperti yang telah misjelaskan tadi contohnya adalah big house clean room clever student artinya adjektif selalu diikuti oleh benda karena dia menjelaskan kata benda nanti pada kalimat kita di halaman 12 sampai 13 ada pola dimana setelah subjek harus diikuti b kemudian boleh diikuti artikel diikuti keterangan adjektif plus noun contohnya i you day we see it untuk subjek b nya menggunakan is mr artikel itu boleh penggunaannya e n atau de diikuti adjektif atau noun contohnya ini adalah sebuah rumah yang besar it is a big house nah jadi seperti itu polanya nah untuk lebih jelasnya nanti akan ada dalam bentuk pendugasan latihan nah sekian ringkasan materi kita untuk note 3 tentang adjektif selamat menikmati selamat menikmati